Intro Hai guys, selamat lebaran Minya Laidin, walaupun izin, mohon maaf lahir dan batin Karena masih dalam sozena Hari Raya, di depan kita udah ada jajanan khas Lombok Yang biasanya ada di hari-hari perayaan Seperti Idul Fitri, Maulid Nabi, dan lain-lain Udah gak sabar nih, langsung aja deh, kita cobain Apa sih jajanan yang khas Pak Tulebaran di Lombok? Ini, ini makanannya Wow, ada yang bisa nyebut gak? Ini namanya Ruku Sering liat sih, ini namanya Temerodok Oh iya, dan ini pasti semua warga Lombok pasti tau Ini namanya jajan tujan Dan moteng Ini, ini namanya kayaknya tiap daerah beda-beda ya Tapi kita disini nyebutnya laderan Kita taunya laderan Yang sering ada tuh ini, ini pasti ada nih Oh iya bener ini juga, ini sama ini nih Kalau di rumah saya, kalau lebaran semuanya tak lajib ada sih Tapi kalau merungkung ini, selain lebaran juga Oh gitu Mungkin di occasion Temerodok juga Di occasion lain, selain Hari Raya Idul Fitri, kayaknya kita juga sering ketemu Kayak Maulid ya Ya, iya, Maulid Temerodok ini, asl Lompok Timor lho, pertama kali dibuat di Sakralopok Timor Apa sih fakta-fakta ini? Banyak yang bilang ini bentuknya seperti kupin ya Dan karena teksturnya seperti ini, kayaknya Bukan kayaknya, memang seharusnya disimpan dengan baik dan benar Supaya ke... Karena nanti cepet lemas Garingannya tetap berjaga Yang kedua Yang mana? Berungkung Ya udah, berungkung Mari kita coba Kayaknya semua manis-manis ya guys Bener Berungkung Berungkung ini bentuknya kayak bunga gini ya Terus diperlimutin sama gula merah Hmm atasnya Gula merah cair yang kayak gini Tadi itu gula apa ya? Gula keti ya Gula keti Wow Tengah Banget Ini kalau orang tua-tua nggak bisa makan ini Ginginya ompong Pake tepung beras kayaknya Ini kayaknya dari zaman kecil kayaknya tetap ada ya Tetap ketemu gitu Betul Jadi mungkin sama cair Jadi jangan orang tua kita kecil bahkan Ya Ternyata turun kemurun Turun kemurun Wajib ada kayaknya Ada yang besar Ini masa kayaknya kecil ya kurangnya Bener bener Biasanya ketemu yang lebih gede lagi Kalau yang di keluarga saya yang sering beli itu yang besar Yang sebesar apa ya Sebesar gini Sebesar cintaku padamu Oh Oke next Emma Selanjutnya ada Kali Adem Kali Adem Kita coba Kali Adem ini Terbuat dari apa maenang? Gula merah dari warnanya Wijan Iya Terus ada di taburi Wiji-wiji Wijan Bentuknya macam-macam ya Biasanya ketemu yang angka 8 Yang paling sering tuh Ini angka berapa nih? Kayak 3 roda itu Aduh Pembangunan Iya Biar roda boleh Biar roda boleh Biar roda boleh Oh Allah Biasanya dimakan sama teh dan pokoknya Ya betul Terdak kupi luar Astagfirullahaladzim Oh no Oh no Manis ya Manis Manis banget Gula merahnya terasa banget Teksturnya juga Lembut Kira ini tadi crunchy Ini lebih bisa dimakan nih Kalau yang tua-tua So far Favorit Yang mana nih? Pemrodok 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 Baru 3 Kalau saya paling seneng kayaknya Belum kita coba sih Gadget uja Cuma konten Gini So far ini Terenang Oke next Next Kita save the best for the last Selanjutnya LADERAN LADERAN Hmm Ini dari Dari Keliatannya bisa ditebak Ini pasti crunchy Hmm Dan burih Iya Antara burih Manis Karena ada biji wijen hitam juga disini Ini bentuknya macem-macem nih Bener Tapi salah satunya kita Bentuknya ini Bentuknya apa ya? Kota Kota gitu Iya Betul Gila 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 Renya banget Rasanya juga Enggak manis tapi Enggak Enggak apa sih Tapi ini Karena rasanya yang Enggak terlalu manis Enggak terlalu asing Enggak terlalu gurih Kita kayaknya Enggak bakal bosen deh Makanya Terus makan kali adem tadi Terus makan ini Kayak ada amet-anet Mungkin dari bijennya Oh iya Tidak Enak Cocok untuk jadi cemilan Enak Akhirnya Enak Favorit dari Bu Lasmi Ada jaje tuja Jadi jaje tuja ini Kenapa namanya jaje tuja? Karena dia Karena dia ditumbuk Iya Dari tepung Eh bukan dari tepung Dari beras ketan Yang ditumbuk Gimana cara tumbuknya? Gimana cara tumbuknya? Gimana cara tumbuknya? Jadi ini cara makannya Kita ambil Ini jaje tuja Yang ini namanya poteng Poteng ini adalah hasil fermentasi Dari Dari ketan yang dicambrak Biasanya dipermentasinya 1-2 hari ya Jadi kalau kalian punya asam lambung atau penyakit yang lain Seperti penyakit Kayak gitu Asam lambung pasti kalian Disarah Tidak disarahkan untuk Makan poteng Untuk ibu hamil juga Disarankan untuk Eh tidak disarankan Oh tidak disarankan ya Untuk jangan dulu ya Oh sorry Jadi ini cara makannya Aduh ya Allah Wah Kita cocol Ayo Mbak Inna Yuuu Jaje tuja aja kita cocol Potengnya Terus mitosnya nih Katanya kalau lagi datang bulan Gak boleh nih Bicu jaje tuja Oh ya? Iya soalnya nanti Jadi katanya gak enak jaje tuja Oh iya Tuh Kembalannya apa ya sebenarnya? Buat yang tahu Komen di bawah Bagaimana rasanya ulasmi? Rasanya agak Karena ini hasil fermentasi ya Jadi rasanya agak begitu Masuk mulut itu langsung Nyeng gitu Apa sih bahasa ini Kalian pasti ngerti kan? Enggak ya? Langsung pecah gitu Langsung nyeng pokoknya ya Langsung nyeng Nah pasti manis banget ya Banget ya Nah hasil fermentasi gula Dan dibadukan sama Jaje tuja yang gurih Kenyal Enak banget Jaje tujanya nih Rasanya jadi kayak penetral Rasanya potengnya ya Bener Bener Yeay Itu dia tadi kita udah nyobain Ada lima macam Jajan khas dari Lombok Ada apa aja? Ada jaje tuja Ras poteng Laderam Eh ini Laderam Ini ada kali adem Ada merungkum Terakhir ada temerodok Mbak Risa favoritnya mana nih Marisa? Ya ini dong Temerodok Temerodok Saya kata di Uta Oh tetap tidak berpaling Saya sudah berpaling kesini Ya itu juga sih Nomor dua deh Nomor dua Semua ini bisa didapetin dimana guys? Di Lombok Dan ini bisa jadi Oleh-oleh Buat temen-temen dari luar Lombok Yang mau liburan ke Lombok Ini bisa banget jadi Jajan oleh-oleh khas Lombok Atau mungkin yang lagi ngerantau Dari Lombok mau ngomong halaman Ini bisa banget Buat mengobati kanan penalinya Dan gampang juga ya didapetin ya Di toko oleh-oleh juga ada Ketuk gue toko oleh-oleh Mantap banget Selain di toko oleh-oleh Ini juga bisa didapetin di pasar-pasar juga Pasar-pasar juga ada Harjanya juga Dan ini cuma sebagian kecil dari Snack-snack Lombok yang ada Betul Betul Di acara-acara layaan Lombok Seperti lebaran Maulid Nabi Maulid Nabi Maulid Nabi Maulid Nabi Lebaran Ketupan Baran Ketupan Dan ini baru dari Sweet Section aja Belum dari yang gurih-guri ya Mungkin next video kita review yang gurih-guri Thank you guys Terima kasih udah nonton Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan share Jangan lupa nyalain tombol notifikasi kamu Karena akan ada banyak konten-konten baru Dari chatbombok Jangan ketinggalan Bye bye DiUniversited Hansal Pantep tersebut Pasar, harganya murah Oh gitu Oh gitu Bäsent